Nah teman-teman akhirnya yang kita tunggu-tunggu bisa direview juga ya All New PCX160CC tahun 2021 Hari ini mari kita bahas tetapi seperti biasa yang belum subscribe Silahkan ditekan dulu tombol subscribe nya dan mari kita intro dulu teman-teman Oke teman-teman selamat pagi Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di vlog pakkit media Dan yang kita tunggu-tunggu saya pun juga nunggu Saya juga penasaran teman-teman Jadi kalau lihat di instagram itu fotonya cakep banget satu motor ini Nah ini dia Honda PCX160CC tahun 2021 teman-teman Nah tampilan awalnya seperti ini cakep ya Saya sendiri celengannya sedikit-sedikit bergoyang ini teman-teman Nah kebetulan yang di depan kita ini adalah versi ABS dengan warna merah Dove teman-teman atau matte red Nah kalau bisa kalian lihat bodinya seperti ini kita lihat dulu ya Kita muter dulu dari samping Nah samping seperti ini Jadi garis desain Honda PCX yang lama itu masih ada di all new PCX ini ya teman-teman Tetapi lebih sedikit apa ya Runcingnya Lebih kelihatan tegas Nah dari belakang seperti ini teman-teman Nah semuanya baru Jadi desainnya semuanya baru tetapi tidak meninggalkan sirikas desain dari Honda PCX sebelumnya Nah sisi elegannya masih dapat tetapi sekarang terlihat lebih sporty dan lebih tegas teman-teman Nah seperti ini yang dari samping kiri Nah kita kembali ke depan teman-teman Nah jadi Honda all new PCX tahun 2021 ini masih terlihat elegan Tetapi garis sudut-sudutnya sekarang lebih tegas teman-teman Jadi bisa kalian lihat di sebelah sini ya Nah ini garis-garisnya PCX ini masih terlihat jelas Nah dari bodi samping seperti ini ya Bodi belakang tetapi Sekarang sisi elegan ini menjadi lebih eksklusif lagi Dan lebih tegas lagi Nah kemudian bagaimana dengan fitur spesifikasi dan juga mesin dari Honda PCX yang baru ini teman-teman Kita mulai dari harganya dulu ya Oke jadi untuk harga all new PCX 160 ini menurutku adalah salah satu motor yang worth it untuk dibeli ya Jadi untuk on-road Jakarta Honda PCX ini yang versi CBS dijual dengan harga sekitar 30-an juta rupiah Sedangkan yang tipe ABS itu dijual dengan harga sekitar 33-an juta rupiah Which is ini termasuk wajar dengan fitur dan spesifikasi yang diberikan teman-teman Mesinnya sendiri menggunakan mesin 160 cc 156,9 tepatnya teman-teman 4 katup ESP Plus yang mampu menghasilkan daya 11,8 kW dan juga torsi 14,7 Nm teman-teman Which is ini adalah mesin yang paling besar di kelasnya dengan harga sekitar 30 atau 30-an juta rupiah Jadi ini termasuk wajar ya teman-teman Nah untuk yang versi ABS ini sudah dilengkapi dengan HSTC Bisa kalian lihat disini ya HSTC Honda Selectable Torsi Control Nah ini berfungsi untuk menyimbangkan roda dan juga mencegah slip pada roda belakang Saat mungkin jalanan licin atau kalian melakukan manuver secara mendadak teman-teman Nah kemudian bagaimana dengan spesifikasinya teman-teman mari kita bahas bersama Kita mulai dari depan dulu ya Jadi untuk lampunya ini total baru teman-teman bisa kalian lihat desainnya ya Nah jadi Honda PCC ini terkenal dengan bulian di lampu depannya yang semua bodinya lampu Sekarang memang sama semua bodi depan ini lampu tetapi lebih terlihat elegan teman-teman Jadi dari sisi atas ini ada lampunya kemudian ke bawah lagi Nah ini seperti bertingkat dan lebih bagus yang all new ini ya teman-teman Nah untuk konfigurasi lampunya ini yang atas adalah lampu sen Kemudian ada lampu kota di bawah dilengkapi juga dengan DRL alis disini ya Nah kemudian untuk lampu utamanya seperti ini teman-teman Konfigurasinya untuk lampu jauhnya ada di tengah dan lampu utama atau lampu dekatnya ada di sebelah samping teman-teman Nah kalau nyala ini terlihat cakep banget sih teman-teman Kemudian kita lihat untuk sparkboardnya Desain sparkboardnya bisa dibilang mirip ya dengan Honda PCC yang tipe sebelumnya Nah untuk profil bannya sekarang menggunakan ban dengan ukuran 110x70 ring 14 Velgnya sendiri sekarang menggunakan velg dengan desain baru seperti ini ya velgnya Nah kalau kalian ingat desain seperti ini Ini itu seperti velg-velg variasi ya Jadi velg variasi, velg yang kalian beli di toko modifikasi itu desainnya seperti ini Velgnya ini untuk Honda PCC yang baru ini lebih lebar teman-teman Yang depan ini 2.75 dan untuk cakramnya seperti ini Nah karena ini tipe ABS jadi ini ada sensor ABSnya Kemudian untuk pistonnya seperti ini teman-teman Jadi 2 piston aja Nah disini ada logo ABSnya juga Nah kemudian kita lihat ke sektor kemudinya seperti apa teman-teman Jadi untuk speedometernya total baru jadi seperti ini desainnya teman-teman Nah di sebelah kanan dan juga kiri ini ada beberapa indikator Kemudian LCD utamanya ada di tengah sini teman-teman Nah indikator sennya menjadi garis seperti ini ya Jadi ini terlihat sangat terang Jadi jangan khawatir kalau lupa mematikan sen Karena ini sangat besar teman-teman Jadi nggak wajar lah kalau kalian nggak lihat sen kalian nyala seperti ini teman-teman Ada beberapa indikator karena ini belum nyala jadi kita belum bisa lihat ya indikator yang ada di dalam sini Nanti kalau ada yang nyala mungkin video selanjutnya akan tak buat Nah di sebelah kiri ada indikator lampu jauh Kemudian indikator untuk aki Kemudian ada mil dan juga indikator untuk radiator teman-teman Di sebelah kanan ada indikator untuk kunci Kemudian traction control ABS dan juga ISS teman-teman Dan ada dua tombol set dan set juga di sebelah sini Kalau dilihat memang speedometer yang all new PCX ini terlihat lebih kecil Tetapi juga lebih informatif ya daripada Honda PCX yang repo sebelumnya Di sebelah kiri seperti biasa ada high beam, low beam, tombol klakson dan juga tombol sen Dan di sebelah kanan ada tombol ISS, tombol hazard dan juga tombol start seperti biasa teman-teman Dan kesan mewah dari Honda PCX juga tidak dihilangkan dengan adanya garis-garis chrome di sebelah sini Nah stangnya kemudian ininya, nah racernya juga chrome Kemudian end steering handle-nya, nah ini yang paling aku suka sih Chrome juga teman-teman Nah jadi kesan elegan dari Honda PCX ini tetap dipertahankan teman-teman Nah kemudian bagaimana dengan kunci kontaknya, kunci kontaknya ya seperti biasa Sudah keyless, ada seat dan juga fuel di sini teman-teman Kunci kontaknya kalau mau kalian lihat seperti ini Nah jadi kunci kontaknya seperti ini Ada alarm dan juga answer back system yang jadi satu Kemudian di bawahnya ada kunci Nah seperti ini, dapat dua dan cepat emergency juga Kita tutup Nah kemudian untuk kompartemennya seperti biasa Hanya ada di sebelah kiri dan sudah ada tutupnya juga teman-teman Kemudian tangkinya, jadi tangkinya tetap di tengah teman-teman seperti biasa Tangkinya sekarang bisa diisi hingga 8,1 liter Nah kemudian bagaimana dengan posisi berkendaranya Untuk posisi berkendaranya bisa dibilang sama dengan Honda PCX yang tipe sebelumnya ya Tidak jauh berbeda Cuman untuk yang di bawah ya Jadi untuk pijakan kakinya ini lebih lebar teman-teman yang di bagian atas ini Nah ini sedikit berbeda tetapi untuk posisi readingnya bisa dibilang sama sih Tidak ada banyak yang berbeda teman-teman Nah kemudian kita lanjut ke belakang untuk jognya teman-teman Jadi untuk yang tipe ABS itu jognya jadi dua warna seperti ini ya Ada warna hitam dan juga warna abu-abu Seperti ini dan desainnya ini masih bisa dibilang mirip dengan tipe sebelumnya Disini lebih tinggi kemudian untuk pengemudinya lebih rendah teman-teman Dan ini lumayan empuk juga sih Tetapi mungkin ini tipis Kenapa tipis? Karena Honda PCX ini bagasinya sekarang lebih luas teman-teman Nah seperti ini Bagasi Honda PCX yang baru ini bisa diisi hingga 30 liter teman-teman Ini besar banget sih Nah bagasi yang luas ini diatasnya ini juga dibikin lengkung seperti ini teman-teman Fungsinya untuk menaruh helm full face Jadi biar muat Artinya jognya jadi tipis teman-teman Tapi tenang aja karena ini juga masih lumayan empuk sih teman-teman Nah kita tutup dulu untuk bagasinya Nah untuk yang tipe ABS Honda PCX yang baru ini menggunakan emblem warna gold teman-teman Nah bisa kalian lihat disini emblemnya warna gold Dan untuk desain first stepnya masih bisa dibilang mirip dengan tipe sebelumnya Walaupun motifnya beda ya Nah seperti ini Nah desain yang menyatu sama bodi seperti ini teman-teman Dan ini sedikit lebih lebar untuk pijakan kakinya Ngecis ini akan menjadi lebih nyaman untuk bergendara perjalanan jauh teman-teman Kemudian kita lanjut ke belakang untuk behelnya Jadi behelnya masih bercover sama seperti Honda PCX tipe sebelumnya juga Dan desain lampu belakangnya ini sekarang yang berbeda teman-teman Nah desainnya seperti ini teman-teman untuk lampu belakang Sudah menggunakan lampu yang gold LED Desain X nya ini masih dipertahankan ya seperti ini Dan di sebelah sini ada sennya teman-teman Jadi lampu sennya seperti ini Untuk spark berbelakang kelihatan lebar ya Nah seperti ini teman-teman untuk desain spark berbelakangnya Dan untuk bannya yang belakang ini menggunakan ban dengan ukuran 130x70 ring 13 teman-teman Jadi untuk Honda PCX yang baru ini velgnya ring depan dan belakang itu berbeda ya 14 dan 13 Kemudian sudah cakram juga tetapi untuk abisnya masih satu channel di depan aja ya Nah kemudian untuk desain kenal potnya juga baru seperti ini jadinya Nah oval kemudian ada covernya juga di samping sini Nah kemudian untuk shock belakang ini menggunakan dual shock yang lumayan tinggi Jadi untuk ulirnya ini yang atas rapet kemudian yang bawah longgar teman-teman Nah mungkin ini juga yang nantinya bakal jadi bahan bulian ya mungkin ya Jadi untuk Honda PCX 160 ini belum mendapatkan shock tabung teman-teman Nah seperti ini Tapi gak apa-apa yang jelas ini pasti juga lebih nyaman juga sih Nah kemudian di dalamnya ini ada seperti spark boardnya ya Jadi spark board kecil seperti ini Dan ini juga rapi sih covernya ini teman-teman Jadi untuk mesinnya sepertinya akan minim terkena kotoran Karena untuk covernya ini lumayan rapet sih Nah kita ganti di sebelah kiri untuk lihat CVT-nya teman-teman Nah oke jadi ini adalah penampakan dari sebelah kiri Honda PCX 160 teman-teman CVT-nya bisa kalian lihat totally baru ya Nah seperti ini filter udaranya juga baru Sekarang jadi lebih besar Ada tulisan 160cc 4 valve Kemudian ada tulisan juga ESP Plus teman-teman Jadi ini adalah generasi baru dari mesin ESP ya Kemudian CVT-nya menggunakan warna silver dan juga hitam Nah disini kemudian seperti biasa sudah gak dapet kickstarter Dan untuk standarnya baik standar samping maupun standar tengah Ini lebar banget sih teman-teman Nah jadi seperti ini Nah ini lebar banget sih yang standar samping juga Nah jadi untuk kalian mungkin ini akan lebih mudah saat melakukan standar samping atau standar tengah Karena standarnya ini lumayan gede sih dan lumayan ringan juga Nah sedikit terlupa untuk power outletnya tadi ada di depan Jadi power outletnya itu disini teman-teman Nah disini ini sudah USB ya 5V 2.1A Jadi sudah gak perlu converter lagi untuk Honda PCX yang baru ini teman-teman Oke ya teman-teman jadi itu tadi review tentang all new PCX 160 tahun 2021 Yang warna merah dengan tipe ABS teman-teman Bunda PCX ini ada dua tipe yaitu tipe CBS dan juga tipe ABS Dan di masing-masing tipe itu ada 4 pilihan warna Ada satu lagi yang juga hybrid teman-teman Jadi total ada 9 pilihan untuk all new PCX 160 ini Bagi kalian yang sedang mencari motor ini semoga video ini bisa menjadi salah satu referensinya Nah bagi yang request warna apa yang mau di review silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah teman-teman Terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalau video dari kami berguna Ingat selalu pesan ibu kemana-mana selalu pakai masker Jaga kesehatan kalian dan sering cuci tangan teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax